Di tengah masa pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesepian. Hal ini terungkap dari hasil Survei Into the Light dan Change.org. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kesehatan mental masyarakat Indonesia pada Mei sampai Juni 2021 yang bertepatan dengan Bulan Kesehatan Mental. Andrian Lim, peneliti pasca doktoral University of Macau sekaligus mitra Into the Light mengatakan, Survei ini dilakukan karena di Indonesia belum ada hasil evaluasi yang cukup komprehensif atas informasi dan layanan kesehatan mental maupun literasi kesehatan mental yang dimiliki. Into the Light sendiri adalah sebuah komunitas yang punya misi utama untuk mencegah bunuh diri remaja di Indonesia. Survei kesehatan mental ini diikuti secara daring oleh 5211 responden yang mayoritas berdomisili di 6 provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil survei tersebut, stigma atau pandangan negatif terhadap bunuh diri masih sangat kuat. Hal ini tercermin dari tidak ada partisipan yang menjawab seluruh pertanyaan tentang fakta dan mitos bunuh diri dengan benar. Selain itu, ada hasil survei yang cukup mengkhawatirkan. Sekitar 98 persen partisipan merasa kesepian dalam sebulan terakhir dan 40 persen memiliki pemikiran melukai diri sendiri maupun berpikir untuk bunuh diri dalam 2 minggu terakhir. Lebih banyak partisipan survei meyakini anggota keluarga dan teman dekat berjenis kelamin sama sebagai sosok yang lebih membantu dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa dibandingkan dengan tenaga kesehatan jiwa profesional. Hal ini juga selalas dengan hasil survei yang menemukan bahwa hampir 70 persen dari total partisipan mengaku tidak pernah mengakses layanan kesehatan mental dalam 3 tahun terakhir. Alasan yang dominan adalah biaya layanan kesehatan mental yang dianggap tidak terjangkau. Walau biaya konsultasi untuk kesehatan jiwa bagi pemilik kartu BPJS dapat ditanggung dengan gratis, hasil survei mengungkap 7 dari 10 partisipan tidak tahu tentang informasi ini.